Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham pada hari ini. Ya, memirsa untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita telah bersama dengan Vice President Sambal Sekuritas, Pak Muhammad Al-Fati. Pak Fati terima kasih telah hadir di sini. Jadi kalau kita lihat itu kemarin sore ya Nasiti juga bahwa IHSG itu sempat menguat berada di zona hijau ditutupnya tapi pagi ini ternyata harus melemah lagi. Itu apa saja yang menyebabkan Pak Fati? Ya, apa namanya beberapa faktor antara lain global ya. Global hari ini banyak yang dibuka juga negatif. Ini terkait masih geopolitik ya, antara lain masalah Trump yang mau di impeach, tapi di sisi lain ada perkembangan baik soal trade war ya antara Amerika dan China yang katanya mau ada kesepakatan. Jadi dua faktor ini masih menjadi penorong. Di sisi lain memang kan indeks kita dalam dua bulan terakhir ini cenderung flat ya, bergerak antara 6.200 dan 6.400 gitu ya. Kalau dari dalam negeri Pak, sentimen-sentimen yang mempengaruhi seperti kita lihat kan dari hari Senin kemarin ada demo. Kemudian isunya juga sampai Senin minggu depan. Apakah itu akan berpengaruh sebesar yang pertama terjadi demo kemarin? Ya, jadi masalah demo ini jadi perhatian juga karena temanya itu agak-agak kompleks ya. Jadi enggak satu, tapi juga kemudian yang paling apa namanya yang permintaan kan sebenarnya dimundurkan RUU yang empat itu dan juga KPK. Nah yang KPK ini kalau kita baca kemarin sore kan ada... Baru akan diusulkan perpu ya. Jadi saya rasa mudah-mudahan itu bisa meredam demo-demo berikutnya. Tapi dengan Presiden akan mengeluarkan perpu itu setidaknya sudah membawa angin segar untuk investasi? Ya tentunya karena apa namanya ini kan menjadi ganjalan dengan demo-demo itu kan. Dan mudah-mudahan ini bisa meredakan demo yang ada. Oke, kita tahu kemarin karena kondisi Indonesia dianggap investor asing ini kurang baik. Kemudian adalah rally selling dilakukan oleh para investor asing. Apakah akan terjadi lagi pada hari ini? Saya rasa apa namanya penjualan sih udah lebih limited ya dari yang kemarin-kemarin. Dan apa namanya kita lihat juga kemarin itu investor lokal juga cukup kuat ya menahan. Dan secara historical memang Agustus-September itu bottom sih biasanya ya. 10 tahun terakhir ya. Dan ini cenderung akan menguat sampai dengan Maret tahun depan ya. Jadi ini kecenderungan yang terjadi 10 tahun yang terakhir ya. Jadi ini kemudian banyak investor lokal yang memanfaatkan penurunan-penurunan yang ada ini untuk mulai masuk. Untuk mulai belanja. Mulai belanja. Oke. Sekarang terkait demo. Di Hong Kong demo sampai 2 bulan. Dan itu membuat seperti Forever 21 misalnya. Produk apa namanya Garmen besar gitu ya. Yang pertama buka di Asia aja milihnya di Hong Kong gitu sampai cabut. Apakah memang jika demo terus-terusan terjadi akan membuat investasi ditarik dari dalam negeri? Ya kita harus melihat apakah kemudian demo-demo ini mempengaruhi ekonomi kita gitu ya. Karena ekonomi kita kan luas. Kalau Hong Kong itu satu kota gitu ya. Ketika itu demo ya semuanya nggak bisa jalan gitu. Kita ini sangat luas. Misalnya pertambangan, perkebunan itu kan di luar Jakarta gitu ya. Industri juga sebenarnya di luar Jakarta. Karena memang apa namanya pusat politik di pusat ya di Jakarta gitu. Tetapi kita harus melihat apakah demo ini mempengaruhi sampai pergerakan ekonomi kita gitu ya. Oke jadi kira-kira dengan faktor global dan juga faktor domestik yang sedemikian rupa. Ada beberapa hal yang menjadi sentimen negatif betul ya Pak ya. Itu akan melanjutkan pelemahan nggak di hari ini atau mungkin ada pergerakan fluktuatif nantinya? Ya saya rasa sih koreksi-koreksi di awal sesi itu wajar. Nanti kita lihat apakah ini kemudian berlanjut atau tidak. Tetapi saya cukup optimis bahwa di level-level yang ada sekarang ini. Di sekitar 6.200, 6.150 itu level-level yang baik untuk melakukan akumulasi pembelian. Dengan jangka pendek menengah ke arah 6.400, 6.500 gitu ya. 10 menit setelah IHSG dibuka melemah sekitar 0,19 persen tadi ya. Saat ini juga masih memerah. Apa yang harus dilakukan investor? Ya tadi karena kita kan marketnya sebenarnya flat. Sehingga penurunan-penurunan yang terjadi terutama sam-sam yang fundamentalnya bagus untuk ke depan. Di darah-darah support mungkin kita boleh mulai koleksi gitu ya. Fundamental bagus itu siap apa aja Pak di sektor? Kalau kita baca-baca itu kan masa perbankan masih gitu ya konsumsi masih. Kemudian infrastruktur dan juga telekomunikasi karena ini apa namanya yang bobotnya juga cukup besar ya. Oke tapi belakangan untuk pasar properti ini katanya kurang greget karena rendahnya marketing sales sejak satu bulan belakangan. Jadi apa namanya properti memang kan sentimen suku bunga turun, ada pelunakan-pelunakan tetapi kan daya beli dari konsumen. Terutama kalau dulu kan yang marak itu yang mahal ya karena itu sebagai investasi. Nah setelah adanya tax amnesty kayaknya agak turun itu ya kesempatan, peluang ke sana. Jadi yang marak itu adalah properti yang menengah gitu ya menengah ke bawah ya karena itu kebutuhan. Apa saja Pak? Dan juga apa namanya yang ada recurring ya. Jadi mungkin seperti CTRA kemudian apa namanya pewon gitu ya. Jadi itu saham-saham yang masih. Baik oke. Di sektor pertamangan ini juga terkait dengan undang-undang RUU Minerba yang ditangguhkan gitu ya. Pantas untuk kita lirik sekarang mumpung lagi melemah? Ya terutama beberapa aturan-aturan yang apa namanya yang juga sedang diterapkan dan juga ada aksi korporasi ya seperti INKO ya. INKO ini kan nanti ada masalah ada pembelian sahamnya gitu ya. Nah ini supportnya itu ada di sekitar Rp3.500 gitu ya dengan resistensi Rp4.200 ya. Oke selain itu mungkin perbankan apalagi yang akan menjadi pendorong pada hari ini Pak? Ya saya lihat perbankan support-supportnya seperti misalnya BCA di Rp9.000-Rp30.000 itu jadi level yang baik gitu. Kami lihat bank rakyat ya di sekitar Rp4.000-Rp4.150 gitu ya. Astra itu range atasnya itu di Rp31.000-Rp32.000 dan BRI di Rp4.400-Rp4.500 ya. Oke kalau Pak Fatih juga bilang tadi sektor konsumsi juga patut dilirik kira-kira apa yang menjadi rekomendasi ini? Iya salah satunya adalah ICBP ya. ICBP ini range-nya di Rp11.600-Rp12.500 gitu ya. Oke. Di sektor pertanian? Sektor industri? Mungkin apa namanya infrastruktur ya. Infrastruktur itu juga lagi cukup kuat. Itu WAS kita ya, WSKT itu supportnya di Rp1.600 dengan targetnya di Rp18.70.000-Rp21.100 gitu ya. Baik. Dalam kondisi yang misalnya terkait kembali Pak masalah demo, ada uncertainty di situ. Seharusnya investor itu berlakunya seperti apa? Apakah harus dia mengendapkan dulu? Nggak usah buru-buru untuk belanja dulu atau seperti apa? Ya kesempatan kadang muncul di tengah kekhawatiran gitu ya. Tetapi memang kita harus tetap menjaga-jaga resiko sehingga kita sudah boleh mulai akumulasi di daerah-daerah tadi ya. Yang harganya murah, di daerah support, saham-saham yang bagus. Tapi mungkin jangan langsung 100% masuk gitu ya. Itu untuk jangka panjang atau jangka pendek? Kalau kita lihat masih konsolidasi, jangka pendek masih bisa ditradingkan tetapi di keep ya kalau memang sudah harganya bagus dan murah di daerah support untuk jangka yang lebih panjang. Jadi memang ada sebagian yang kita tradingkan tapi ada yang sudah mulai kita akumulasi gitu. Oke baik Pak Fati, kesempatan muncul di tengah kekhawatiran. Itu quote-nya. Pak Fati terima kasih. Terima kasih.